Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali anak-anak Pada kesempatan kali ini, Bu Marsih akan membawakan pembelajaran IPA Tema 1 Subtema 1 Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Pembelajaran IPA pada subtema 1 kali ini, kita akan membahas tentang perkembang biakan tumbuhan Ada pun tujuan pembelajaran IPA pada kesempatan kali ini adalah 1. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembang biakan generatif Melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar 2. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembang biakan vegetatif pada tubuhan dan manfaatnya dengan benar 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembang biakan generatif dan vegetatif melalui tabel dengan benar 4. Tujuan perkembang biakan tumbuhan dan ini juga berlaku pada hewan adalah untuk memiliki keturunan atau melestarikan jenisnya agar tidak punah 5. Perkembang biakan tumbuhan itu ada 2 macam 1. Perkembang biakan generatif 2. Perkembang biakan vegetatif Sekarang kita mulai dengan perkembang biakan tumbuhan secara generatif Perkembang biakan generatif adalah perkembang biakan yang terjadi melalui peleburan kelamin jantan dan sel kelamin betina Atau istilah ini bisa juga disebut dengan perkawinan Alat perkembang biakan yang terjadi melalui peleburan kelamin betina Nah sekarang kalian coba perhatikan bagian-bagian bunga lengkap Di sini bunga lengkap terdari atas dari bawah itu adalah tangkai bunga Kemudian dasar bunga Kemudian di sini biasanya berwarna hijau kecil itu adalah kelopak bunga Kelopak bunga ini pada kondisi bunga masih kuncup berfungsi untuk menutup bunga Sehingga bunga terlindungi sebelum bunga itu mekar Yang keberikutnya adalah mahkota Mahkota ini biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dan berwarna mencolok Ini berfungsi untuk menarik datangnya serangga yang datang agar bisa membantu penyerpukan Kemudian di sini ada kepala sari Kemudian di sini adalah benang sari Kemudian di sini ada putih Putih terdiri atas kepala putih dan tangkai putih Pada bagian bawah tangkai putih terdapat bagian yang menggembung Di sini sebetulnya ada dua bagian ya Yang di luar ini namanya bakal buah Sedangkan yang kecil di dalam ini namanya bakal biji Nah sekarang kita amati bersama tentang proses perkembang biakan generatif pada bunga Yang pertama kali adalah terjadinya proses penyerpukan Yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putih Di sini ada satu serbuk sari yang jatuh di kepala putih Kemudian serbuk sari tadi membentuk sebuah buluh atau saluran Sehingga inti hasil dari pertemuan serbuk sari di kepala putih tadi Akan masuk menuju ruangan di sini namanya ruang bakal biji Dan di sinilah terjadi proses pembuahan Yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur Sebagai sel kelamin betina Dimana sel telur ini berasal dari putih Kemudian hasil pembuahan tadi menghasilkan sigot Sigot tumbuh menjadi embryo atau yang disebut sebagai tunas tumbuhan Yang terdapat di dalam biji Kemudian biji itu selanjutnya akan dibungkus oleh buah Jadi kalau kita makan buah mangga misalnya Itu kan bijinya terselubungi oleh daging buah Nah ketika biji itu sudah keluar dari buah Maka biji itu bisa kita tanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru Sehingga menjadi tumbuhan dewasa yang nantinya juga akan menghasilkan bunga dan biji kembali Jadi pada dasarnya dari peristiwa itu kita ringkas seperti ini Yang pertama perkembang biakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan Dua perkembang biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan Yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putih Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji Kemudian serbuk sari akan masuk ke dalam ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari Yang keempat di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan Yaitu pelepuran serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid Dengan kepala putih yang di sana berisi sel kelamin betina atau sel telur Nah berdasarkan asal serbuk sari Maka penyerbukan itu ada bermacam-macam Yang pertama penyerbukan sendiri Yang kedua penyerbukan tetangga Yang ketiga penyerbukan silang Dan yang keempat penyerbukan bastard Penyerbukan sendiri Coba kalian lihat disini ada panah dari kepala sari menuju kepala putih Nah penyerbukan sendiri artinya serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama Jadi ini bunganya satu Kemudian yang kedua penyerbukan tetangga adalah Jatuhnya serbuk sari di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan Nah ini kalian perhatikan ya Ini serbuk sari jatuh di kepala putih berbeda bunga tetapi masih satu tumbuhan Yang ketiga penyerbukan silang Serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis Tetapi berbeda tumbuhan Jadi ini masih satu jenis tanaman satu jenis tumbuhan Tapi tumbuhannya sudah berbeda Ya tapi masih satu jenis Yang keempat penyerbukan bastard Ini serbuk sari jatuh pada kepala putih bunga dari tumbuhan lain Tetapi berbeda varietas Sini kamu perhatikan bentuk bunganya ini masih satu jenis Tapi ini bentuknya berbeda Misalnya saja satu varietas itu Kalau kita contohkan bunga sepatu berwarna merah Kemudian menyerbuk kepada bunga sepatu yang berwarna putih Atau bunga mawar merah Menyerbuk ke bunga mawar putih Itu satu jenis tumbuhan tetapi berbeda varietasnya Kita lanjutkan dengan perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif Perkembang biakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Atau tanpa perkawinan Jadi tumbuhan baru berasal dari bagian tubuh induknya Tujuannya adalah menghasilkan tumbuhan baru dengan sifat yang sama dengan induknya Perkembang biakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan Sekarang kita bahas perkembang biakan vegetatif yang terjadi secara alami Itu ada beberapa macam Ada delapan ya disini ya Yang pertama adalah membelah diri Kedua tunas Ketiga umbi lapis Keempat umbi batang Kelima umbi akar Keenam geragih atau stolon Ketujuh akar tinggal atau rizom Yang kedelapan adalah spora Sampai jumpa kemudian Terima kasih Terima kasih.